assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sedulur sedulur sedunia oke lor ketemu lagi dengan saya di channelnya readylos channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tanaman biasa selamat menikmati iya ya kita shorat dulu ya mbak ya oke 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 iya ya nggak sabaran oke lor berhubung kita ada suaminya masar kita sambung nanti lagi lor ya lele sudah malam lamu oke lor mohon maaf tadi jeda sebentar oke kita lanjut tanaman kali ini yang akan kita bahas adalah tanaman dia tinggi betul nah di depan saya ini ada bonsai kelapa program akar guri talur bahan dari kelapa wulung nah disini saya akan menjelaskan dari bonsai kelapa ini sangat mudah untuk pemula dalam menumbuhkan tunas jadi nggak nggak usah ribet-ribet untuk menumbuhkan tunas lor ya cukup seperti contoh ini kalian sudah bisa membuat bonsai kelapa tanpa harus ribet lor pertama yang pasti kelapa kalian kupas kalau bisa kupas itu sebisa mungkin saat kalian mengupas kelapa seperti ini lor nah posisinya sabut yang di atas jangan dibuang lor oke sabut yang di atas ini untuk melindungi tunas dari patokan ayam serangan dari serangga-serangga lainnya lor dan selain itu juga sabut yang di atas seperti ini ini bisa untuk merangsang tumbuh akar lebih cepat daripada ininya dibuang lor nah ini berhubung kemarin kelapa wulung ini simbah yang ngupas jadi dibuang saya nggak tahu leornya gimana ya terpaksa langsung saya amplas saya program gurita karena kalau kita membosai program gurita kita harus amplas langsung halus lor karena kalau ngamplasnya nanti seperti ini terus nanti ngamplasnya akar gurita akar kan gini lor itu susah nanti akan mengamplasnya lagi lor makanya kalau akan memprogram gurita harus diamplas dulu sampai kinclong lor telur seperti ini gambarannya kalau ingin mengupas kelapa untuk bonsai kelapa lor ya ini tujuannya tadi untuk merangsang tumbuhnya akar untuk melindungi tunas dan sebagainya lor itu fungsinya sabut yang di atas ini makanya jangan sampai dibuang saat mengupas setelah itu kita contohkan yang disini lor ini adalah bonsai kelapa yang sudah saya proses di dua minggu kemarin dan sekarang sudah tumbuh akarnya lor kumat kumat kurang deket gimana nih udah tak deketin lagi kurang kurang deket lagi nah ya tak deketin lagi masih kurang enaknya kamu yang di bawah itu jadi kelihatan posisinya kamu di bawah saya nurunin nah kecil juga kelihatan oke nah maaf itu enak kan sepatunya anak-anak kelihatan lor ya masalahnya posisinya susah lor nah bah dari sini ya mbak setelah saya timbun pakai pasir pool seperti ini lalu tunasnya saya tutup pakai sabut sedikit seperti ini lor nah seperti ini dibolongin dikit seperti ini nah langsung masukin flek gitu aja jadi sangat simpel lor nah ini posisinya jadi ini akar sudah nongol seperti ini tuh nongol kan nah ini pasir pool ini jadi nggak pakai tanah yang ada kohe nya jangan cukup pakai pasir pool tuh seperti ini lor ya jadi nggak ada yang susah lor cara membuat bonsai kelapa dan cara penetasannya nah cukup seperti ini saja udah kita udah bisa memproses ke tahap selanjutnya ini akar sudah nongol lalu akar kita arahkan ke tanah lor seperti ini nah itu kan melungker lor ini jadi akarnya kita arahkan ke tanah seperti ini nanti lama-lama akar ini akan jalan sendiri lor ini ada dua akarnya nah kalau udah tumbuh akar seperti ini akar sudah tumbuh seperti ini boleh kalian timbun seperti ini lor timbun sedikit tapi ya jangan sampai jangan sampai tunasnya ini ketimbun semua lor nanti dia akan mengakibatkan busuk lor nanti dia akan busuk lor tunasnya kalau kita pendem jadi cukup segini aja nendemnya lor ya itu tujuannya biar akar ini cepat menjalar ke sana nah oke lor jadi cukup simpel lah lor ya cara menanam bonsai kelapa seperti ini jadi nggak pakai ribet untuk pemula lor seperti ini gambarannya tuh cukup seperti ini aja ya setelah ditanam mau proses akar gurita ya seperti ini itu aja nih seperti ini gambarnya setelah tunas nah setelah ditanam ditutup aja pakai sabut karena tadi kan mengupasnya nggak ada sabutnya jadi tutup pakai sabut tujuannya sabut ini untuk melindungi biar nggak ada hama-hama lainnya yang mencoba-hama lainnya pokoknya di sini seperti ini oke lor jika ada yang belum jelas boleh dicoret-coret di kolom komentar lor bah udah bahas lagi bak ah jika mau dipakai terima enak dari sini otaknya gua malah sumuk tak taruh saja tadi hehehe itulah penjelasan singkat dari saya semoga para-para pemula dan para-para junior banyak yang bisa membuat bonsai kelapa sekarang lor tapi dia bingung kenapa kok tunasnya sering mati ya itu tadi caranya seperti ini aja kalau tunas sudah tumbuh agak panjang baru kita timbun jangan timbun semua lor ya kita tutup pakai sabut aja udah seperti ini nanti lama-lama akar akan mencari tanahnya sendiri jadi kita arahkan seperti tadi lor ya biar kalau ada akar yang bengkok gitu lor ya itu semoga yang sedikit ini menginpirasi dan bermanfaat salam sedulur udah belum udah udah kok kok oh alas udah tau ya wis gak tau gitu cipang aku pergi ya ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati